Halo, co-friend. Di sini ada soal. Ada dua persamaan reaksi. Kemudian, kita diminta untuk menyetarakan reaksi ini. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu ingat mengenai cara untuk melakukan penyetaraan, terutama untuk reaksi yang sederhana. Salah satunya dengan mengasumsikan salah satu senyawa dengan koefisien, misalnya satu, dan senyawa yang lain, dengan variable. Kemudian, dengan konsep bahwa reaksi setara itu jumlah atom di kiri sama dengan di kanan, maka kita bisa melakukan penyetaraan. Jumlah atomnya bisa kita lihat dari koefisien dikali indeksnya. Sekarang kita mulai dari yang A. Misal, yang kita asumsikan koefisiennya adalah pada Mg3, Po3 dua kali. Lalu kita lihat jumlah atomnya. Yang pertama Mg, di kiri B dikali satu, di kanan satu dikali tiga, maka didapatkan B sama dengan tiga. Lalu P, di kiri A dikali satu, di kanan satu dikali dua, maka didapatkan A sama dengan dua. Lalu atom I, di kiri B dikali dua, di kanan C dikali satu. B di sini sudah kita dapatkan, kita masukkan. Berarti akan didapatkan C sama dengan enam, sehingga kita dapatkan reaksi setaranya, yaitu 2K3, Po3, plus 3Mg2, menjadi 6Ki, plus Mg3, Po3 dua kali. Ini kesimpulan poin A. Kita lakukan hal yang sama untuk poin B. Misal, yang kita asumsikan koefisiennya adalah C2H4. Lalu kita ke atom C. Di kiri 1 dikali dua, di kanan B dikali satu, berarti nilai B sama dengan dua. Kemudian atom H, di kiri 1 dikali empat, di kanan C dikali dua, maka didapatkan nilai C sama dengan dua. Lalu O, di kiri A dikali dua, di kanan B dikali dua, plus C dikali satu. Kita masukkan nilai B dan C, sehingga didapatkan nilai A sama dengan tiga. Maka kita akan mendapatkan reaksi setara di sini, yaitu C2H4 plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Ini kesimpulan poin B. Terima kasih. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.